Halo guys, apa kabar kalian semua? Nah guys, buat kalian yang sedang bosan dan menunggu-nunggu keseruan daripada game yang setiap kali kami bagikannya hampir setiap harinya Kalian pas banget bertemu lagi dengan kami di kesempatan kali ini karena kali ini kami akan merekomendasikan Top 10 Game Android Terbaru Bulan Juli 2023 Versi Top Game ID Yap guys, game terbaru kali ini kami bagikan kepada kalian semua benar-benar terbaru Meskipun rilisnya belum di bulan Juli, tapi game yang satu ini ataupun game yang kami bagikan kali ini Merupakan game yang masih baru aja dirilis 2 bulan belakangan ini paling lamanya Nah di antara kalian yang belum pernah mencoba gamenya, yuk langsung simak video ini sampai selesai setelah yang satu ini Let's go! Garena Undone Adalah game RPG yang cukup seru untuk dimainkan Dimana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk menikmati 12 elemen RPG ataupun survival Yang memungkinkan kalian untuk bertahan hidup, mandi, tidur, dan juga beraktifitas untuk mempertahankan kehidupan kalian di masa-masa yang cukup sulit Nah untungnya dalam game yang satu ini tersedia berbagai macam variasi kendaraan ataupun alat transportasi yang bisa kalian gunakan Sehingga memudahkan aktivitas kalian di dalam game yang satu ini Abyss Roguelike Action RPG Adalah game roguelike untuk perangkat Android Dimana dalam game yang satu ini memungkinkan kalian untuk melakukan petualangan di bawah tanah Yang dimana kalian akan menikmati suasana menyeramkan sekaligus dengan estetika biofang yang sangat hati-hati Dimana Abyss sendiri menghadirkan aksi nyata dalam setiap pertempurannya dan game yang satu ini cocok untuk dimainkan Bagi kalian para pecinta game RPG sekaligus roguelike Nah guys mungkin game yang satu ini tampak sederhana di awal permainan Tapi kalian jangan salah kalau game yang satu ini tentu saja ada banyak keseruan permainan yang bisa kalian mainkan ketika kalian mencobanya sendiri So kalian tertarik untuk memainkannya Rally Horizon Adalah game rally terbaru yang bisa kalian mainkan dengan cukup mudah di perangkat kalian masing-masing Yang mana game yang satu ini menghadirkan berbagai macam keseruan permainan yang benar-benar efik Dimana dalam gamenya menghadirkan berbagai macam kendaraan Dengan variasi suara dan juga modifikasi tak terbatas yang bisa kalian lakukan Sesuai dengan keinginan kalian pada saat memainkan gamenya Contra Turnamen Adalah sebuah game battle royale yang cukup menyenangkan untuk dimainkan Dimana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk membuat 4 orang dalam satu tim yang kalian pimpin Dan akan bertarung layaknya permainan dalam genre battle royale Siapa yang bertahan sampai akhir dialah yang akan menjadi pemenangnya Nah guys untungnya game yang satu ini memungkinkan kalian untuk memilih hero mana yang kalian suka Dan juga kalian bisa mengendalikan hero-hero tersebut sesuai dengan keahlian dan juga kemampuan mereka di dalam gamenya Nah kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Daiso Survival Samurai Yaitu sebuah game RPG aksi Dimana game yang satu ini menceritakan tentang Senggoku sejarah Jepang Dimana perang berkecamuk pada saat Oda Nobunaga ingin menggulingkan kekuasaan daripada Shogun yang lemah dari tahtanya Dimana singkat cerita dalam game yang satu ini Kerajaan pun terlalap habis oleh api dan penguasanya pun turun Sehingga misi kalian dalam game yang satu ini akan semakin kompleks lagi Karena selain kalian menggulihkan tahta kalian juga harus menikmati berbagai macam tantangan dan juga level-level yang telah disediakan dan masih banyak yang harus kalian coba lagi Untungnya game yang saat ini dikemas dengan nuansa grafis 3 dimensi sehingga pada saat dimainkannya kalian tidak akan mudah bosan Farming Simulator 23 Mobile Adalah game simulasi bertani dimana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk menjadi seorang petani yang cukup mahir Dimana kalian harus membudayakan tanaman dan juga mengolah lahan supaya bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk kalian gunakan Nah untungnya dalam game yang satu ini tersedia berbagai macam komponen kendaraan mulai dari traktor Dan masih banyak kendaraan lainnya yang mendukung aktivitas kalian pada saat bercocok tanam Sehingga game yang satu ini benar-benar cukup seru untuk dimainkan apalagi di perangkat mobile Safe Survival Skyfire RPG Pro Iyalah game survival yang cukup seru dimana game yang saat ini berbeda dibandingkan dengan game RPG-RPG sebelumnya Yaitu dalam game ini kalian akan menikmati RPG aksi dengan tema Skypie Dimana tujuan kalian dalam game yang saat ini adalah untuk bertahan hidup dan juga mempertahankan kehidupan kalian Daripada berbagai macam musuh yang menyerang kalian pada saat kalian menjalankan sebuah misi Dimana latar belakang cerita daripada game yang saat ini adalah untuk menceritakan tentang Skypie di masa modern Yang dimana bumi itu telah dijajah oleh makhluk asing sehingga hampir punah Nah kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Kantin Sekolah Simulator Merupakan game cerita yang benar-benar unik untuk dimainkan Dimana game yang satu ini memiliki latar belakang cerita yang cukup menarik Yaitu di sebuah lingkungan sekolah Yang mana kalian adalah pemilik sebuah kantin yang harus memberdayakan kantin kalian Untuk keperluan dan juga kebutuhan para siswa yang ada di sekolah tersebut Nah guys dalam game yang satu ini selain ada banyak sekali fitur-fitur permainan Di antaranya yaitu kalian bisa menyediakan puluhan jenis masakan Indonesia di kantin tersebut Oh iya selain itu juga kalian harus berfokus bagaimana cara mengembangkan kantin kalian Agar semakin sukses lagi di dalam game yang satu ini Zombie Forestry Underground Adalah game shooter yang memungkinkan kalian untuk bertahan hidup Dimana tujuan utama dalam game yang satu ini adalah untuk mempertahankan kehidupan kalian Dari hari ke hari berikutnya Yang mana kalian bisa memanfaatkan senjata yang kalian miliki untuk membunuh semua zombie tersebut Dan mempertahankan nyawa kalian agar bisa tetap bertahan Serta kalian bisa keluar untuk mencari sumber daya yang bisa kalian gunakan untuk bertahan hidup tersebut Seperti halnya makanan Nah guys terkait berhasil atau tidaknya pada misi kali ini Yaitu tergantung keahlian kalian dalam memainkan gamenya Di antara game-game tersebut apakah ada game populit kalian Mungkin salah satunya game yang satu ini juga makanya kalian coba sekarang juga Crazy Samurai Adalah game pertarungan ragdoll Dimana game yang satu ini cukup menarik untuk dimainkan Karena game yang satu ini merupakan game fighting samurai sederhana Dan ditampilkan dengan kualitas grafis 2 dimensi Namun di belakang 2 dimensinya tersebut Ada berbagai macam keseruan yang bisa kalian nikmati pada saat memainkan gamenya Yaitu kalian bisa melakukan gerakan ataupun aktivitas apapun Untuk menumbangkan musuh kalian di arena pertempuran Sehingga buat kalian yang sedang emosi Kalian juga bisa meluapkan emosi tersebut di dalam game yang satu ini Oke Yap guys itu tadi top 10 game terbaru bulan Juli Yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini Di antara game-game tersebut apakah ada game populit kalian You guys berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini Dan buat kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe Supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers Jep Jep